Karena anda tidak pernah meninggalkan malamnya. Biasa ya? Gampang, jangan tanyakan lagi. Ustaz bagaimana cara cepat mendapatkan lalatul qadar? Malam ibadah. Setiap malam Ramadan. Walaupun satu jam, dua jam. Ambil jeda malam, ibadah di situ. Setelah itu, istirahat lagi, istirahat lagi. InsyaAllah, anda akan dapatkan bagiannya. Biasa ya? Sekarang lihat di sini. Satu, para malaikat turun menyertai. MasyaAllah. Apa yang kemudian terjadi ketika malaikat diturunkan oleh Allah khusus? Untuk menjaganya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, meneguhkan dirinya. Ingat, dekat ini bukan sekedar dia merasa dekat. Tidak, tapi ada indikatornya. Orang yang dekat dengan Allah, maka hukum-hukum Allah akan diajaga dalam kehidupan. Karena dia dekat, dia malu sama Allah. Ya, maaf-maaf. Anda dekat dengan teman anda. Bukankah di hadapan teman anda, anda akan bersikap baik? Kelihatan teman anda, anda akan baik? Kedengaran teman anda, anda tidak akan membicarakan yang buruk di hadapannya? Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasa Allah menyertainya. Allah melihat dia. Allah mendengar kata-katanya. Maka mustahil ada orang dekat dengan Allah, dia bisa bicara yang tidak baik. Karena malu kalau kedengaran oleh Allah. Anda kemana aja, kapan Allah tidak mendengar anda? Anda kemana aja, kapan Allah tidak melihat anda? Maka orang yang dekat dengan Allah, maka hukum Allah akan diajaga dalam kehidupannya. Malaikat turun menjaganya, Allah. Dan baik-baik. Dia tidak akan pernah merasa khawatir. Masya Allah. Tidak takut dia? Orang dekat dengan Allah? Anda dekat dengan pimpinan, anda tenang di pekerjaan. Dekat dengan pihak keamanan, anda tenang dalam kehidupan. Dekat dengan sekulan-sekulan, merasa terjamin. Orang dekat dengan Allah, apa yang mau ditakutin? Setan aja takut sama Allah. Anda bisa bayangkan. Walatah zanuh tidak selesai.